Apakah musnad Zaid bin Ali itu sahih? Ada pertanyaan dari Akhirudi, begini pertanyaannya Ustadz, kemarin ada yang minta saya untuk mentekrij beberapa hadis dalam musnad Imam Zaid bin Ali Salah satunya disuruh menjelaskan kritik sanat Tetapi di dalam musnad Zaid bin Ali, seluruh hadis hanya memiliki satu jalur, yaitu Zaid Dari ayahnya, yakni Ali Dari kakeknya, Sayyidina Hussain Dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Apakah kritik sanat untuk hadis-hadis di dalam musnad dianggap perlu untuk meneliti tingkat validitas hadis? Karena semua tokoh dalam jalurnya pasti siqah karena masih cicit Rasulullah SAW Dan apakah siqahnya para perawi itu menunjukkan hadis-hadis dalam musnad tersebut sahih semuanya? Baik, jawabannya begini Musnad Zaid itu Diriwayatkan oleh Amr bin Khalid al-Wasidwi Memang betul kalau dalam teks hadisnya Sanat yang ditampilkan itu hanyalah yang punya jalur langsung ke Rasulullah Akan tetapi Munculnya musnad ini Ketika sudah diterima para ulama Diriwayatkan oleh perawi-perawi tertentu Yang bisa dikaji bagaimana sejarah hidup dan kualitas dari kredibilitasnya Yang terkenal, musnad ini Diriwayatkan oleh Amr bin Khalid al-Wasidwi Dan perawi ini ternyata Itu menurut Amr bin Hambal dan Yahya bin Umain Mereka berdua menisbahkan perawi ini dalam kedustaan Termasuk bula wakiyah Beliau menganggap bahwa Amr bin Khalid al-Wasidwi ini adalah seorang pemalsu hadis Kata wakiyah Amr bin Khalid al-Wasidwi ini Sebenarnya masih sempat bergaul dengan wakiyah Akan tetapi setelah belangnya ketahuan Maka dia kemudian pindah ke wakiyah Kalau memang semacam ini Situasi perawi dalam musnad Zaid Maka berarti seluruh riwayat dalam musnad Zaid ini Tidak bisa diterima Dengan sanat itu tidak bisa Kita bisa menerima Matan dalam musnad Zaid bin Ali itu Dengan sanat lain Yang tersebut dalam kitab-kitab muqtabari yang silas sahih Misalnya seperti sahih Bukhari, sahih Muslim Dan lain sebagainya Jadi hadis yang ada di dalamnya Hanya diterima dengan sanat lain Bukan dengan sanat yang terdapat pada musnad Zaid bin Ali Hanya bisa diterima dengan sanat lain Ya ini sanat yang telah terbukti Bisa dipastikan kevalitannya Saya kutipkan pernyataan Najm Abdul Rahman Khalaf Beliau mengatakan dalam kitab Mu'jamul Jarhi wa Ta'dil Lirijalis Sunanil Kubra Amr bin Khalid al-Wasit abu Makhlad Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in Serta imam-imam hadis selain mereka Telah menilainya pendusta Wakil juga menisbahkannya pada pemalsu hadis Beliau Yakni wakil berkata Dia awalnya berada di lingkungan kami Tadkala diketahui hakikatnya Maka dia berpindah ke wasilt Jadi ini ada masalah utama dari musnad Zaid bin Ali itu adalah Perawi kitab ini yang bernama Amr bin Khalid al-Wasit Di samping perawi ini ada juga perawi yang bernama Ibrahim Ibnu Az-Zibirqan Ini juga diperbincangkan Jadi perawi ini malah semakin menambah Daftar kelemahan Pada musnad Zaid bin Ali ini Ada sejarawan yang bernama Yahya bin Al-Husain Yang mengatakan bahwa Sekte Zaidiyah ekstrim seperti Jarudiyah Itu sempat melakukan tahrif terhadap musnad Zaid bin Ali Sehingga Akhirnya memang validitas Hadis yang terdapat pada kitab ini menjadi semakin berkurang Nilainya Kata Muqbil bin Hadi Mazhab Zaidiyah itu Dibangun atas dasar huyam Huyam itu maknanya cinta buta Dan beliau tegaskan bahwa Tidak ada satupun kitab yang sah dinisbatkan pada Zaid bin Ali Al-Albani juga menegaskan bahwa Syiah termasuk Zaidiyah itu Tidak punya hujah apapun Untuk membuktikan bahwa Kitab mereka yang terkait hadis itu sahih penisbahannya Karena memang mereka Kata Al-Albani miskin Kitab jarah dan ta'adil Dan bahkan untuk khusus sekte Zaidiyah itu Sama sekali tidak memiliki Kitab jarah dan ta'adil Al-Albani Mengatakan begini Dibang disini Al-Alabani berkata, punya kitab terkait riwayat hadis yang dianggap muqtamad di kalangan mereka, yakni Musnad Zaid bin Ali yang diriwayatkan oleh seorang lelaki pendusta menurut kita, yakni Sunni, dan mereka tidak mampu membelanya karena memang mereka miskin dalam ilmu biografi secara mutlak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahuaklam bisawab. Terima kasih telah menonton!